Tim penasihat hukum Ferdi Sambo meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan kliennya dari tuntutan penjara seumur hidup terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pengacara meminta hakim menyatakan Sambo tak bersalah. Arman juga meminta hakim menolak dakwaan atau tuntutan jaksa. Mereka juga meminta kliennya dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsidir jaksa. Sementara saat membacakan nota pembelaannya, Ferdi Sambo angkat bicara terkait berbagai isu yang menerpa diri dan keluarganya. Sambo mengaku telah dituduh secara sadis. Ferdi Sambo menduga bahwa berbagai tuduhan tersebut sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap dirinya sehingga hukuman paling berat, tanpa perlu mendengar dan mempertimbangkan penjelasan dari dirinya. Ferdi Sambo mengatakan bahwa ia sempat hendak memberi judul, pembelaan yang sia-sia, pada nota pembelaannya karena merasa putus asa dan frustrasi akibat hinaan, cacimaki, dan olok-olok yang diterima dari berbagai pihak selama menjalani pemeriksaan dan persidangan. Ia mengaku merasa tidak ada ruang sedikitpun untuk menyampaikan pembelaan dan belum pernah menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang dirinya alami saat ini. Meski demikian, ia meyakini akan mendapat keadilan dalam persidangan melalui kebijaksanaan majelis hakim dalam putusannya. Nota pembelaannya yang saat ini berjudul, setitik harapan dalam ruang sesak pengadilan. Ferdi Sambo merupakan satu dari lima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Ia dituntut pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Ada pun empat terdakwa lainnya adalah Kuat Maruf yang dituntut pidana penjara selama delapan tahun, Ricky Rizal juga dituntut pidana penjara delapan tahun, Putri Chandrawathi delapan tahun, dan Richard Eliezer dua belas tahun. Kelima terdakwa ini didakwa melanggar pasal 340 subsidir pasal 338 yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton!